Halo para pengangguran di luar sana, terutama yang masih pada baru nganggur nih. Nih, pada kesempatan kali ini, saya selaku pengangguran senior akan mengajak kalian semua untuk melihat proses budidaya jamur. Hari ini kita akan langsung ke kumbung jamur, kita akan bertemu sama praktisinya dan kita akan tanya-tanya apa aja sih perihal budidaya jamur yang perlu kita tahu. Ya tentunya akan ada banyak materi-materi baru yang bisa kita pelajari ya, supaya nganggur kita hari ini bisa lebih bermanfaat. Begitu ya teman-teman. Nah, sorry coy, kenyang. Nah, tanpa berpanjang lebar lagi, ayo kita berangkat sekarang juga. Buh, cus! Nah, ini dia, ini ada teman saya kan, lagi memulai usaha bisnis budidaya jamur. Nah, untuk skalanya memang masih kecil, tapi sekali lagi semuanya tuh bisa dimulai dari yang kecil. Ini modal biroknya gitu? Sebenarnya, nah produksi ini sebenarnya untuk produksi mungkin, ini karena saya mulai dari awal lagi nih. Jadi untuk alat-alat dan mungkin ya, untuk produksi ini paling sekitar mungkin 700 ribu untuk produksinya. Produksinya sekitar 700 ribu. Tidak beba kalau itu hitung ratu sewa? Iya sebenarnya, ya kembali lagi karena saya itu pemula, semua saya minimalisir. Jadi belum standar semua ini. Tapi masih karoraknya udah hitung ratu? Belum, masih produksi ini, ini kan saya masih masuk. Terus, untuk kumbungnya lain, itu kumbungnya. Yang mahal kumbungnya. Ya mungkin kalau ada yang di rumah punya tempat ruangan kosong, bekas kandang ayam atau kandang kambing, bisa ditaruhin. Orang apa? Kamar kosong bisa aja. Kenang telek-telek ya? Bisa bersihin. Oh iya. Tapi sebenarnya, ini loh, sebenarnya jamur kan jari kudu higienis ya. Kalau misalnya di makhluk-makhluk ini, orang apa-apa boleh itu? Ya kalau ini gak masalah. Karena ada plastik, ada juga. Gak masalah. Orang ini nih, misalnya, yang ini juga suka, yang pucuk ini. Terus dimasak. Ya sebenarnya gak terlalu bermasalah, cuma kalau dikorek-korek ini enak. Dikorek-korek nanti enak. Oh mungkin kalau sudah putih, full miselium begini, mungkin aman ya. Aman. Lebih baik jangan. Jangan digang-gagang. Lagian ngapain ya, pasti main ngorek-ngorek jamur. Sopo sih, Pak. Kalo kepegang ya gak masalah. Fetis. Fetis dia ngorek-ngorek jamur. Cuma kalau anakku kadang-kadang senang sekali tuh. Iya, masih pada penerbangan. Main-main ini terus dipegangin, ya gak masalah. Anak kepegang, mau dikasih tadi nangis sekali. Eh sebenarnya cocok dengan suhu panas atau dingin jamur? Ya, dingin lebih baik. Sebenarnya antara suhu 22 sampai 28. Masih bagusnya itu loh, tapi kan bisa diatur. Iya, pegunungan 22. Tapi aku masih, itu lingkurnya masih adem, Nes. Iya, iya. Ini mobil. Ini mau saya mudah nunggu, nunggu ini. Bagusnya gitu, tapi kan bisa diakali gitu. Iya. Kalo terlalu panas ya, bapaknya disiram. Kalo... Gak panas ya, biarin. Kalo saat ini kan suhunya antara 25, malah kalau pagi-pagi itu bisa sampai. 21 derajat sih ini tuh. Hmm... Itu kalo... Apis banget sih emang. Ini. Jadi kalo terlalu panas. Tadi kan panas nih, kalau sekarang mendung. Jadi kumpung agak panas lah. Maling kita... Ya kembali lagi karena modal sedikit pake-nya kayak gini. Jadi semprot seperti. Ini... Di pengkabutan aja kayak gini. Jadi agar... Mungkin lainnya karena masih belum standar. Berarti di semprotnya langsung... Awang-awang apa langsung? Kalo terlalu panas, langsung ke... Oh... Jauhnya gak masalah. Ke... Ke ininya bareng-bareng, biar gak terlalu... Oh... Kalo terlalu panas. Panas gitu loh. Pengewapannya kan mesti... Banyak pengewapannya. Tapi kalo kok... Gak terlalu panas kan bisa dikira-kira gitu. Malah kalo di tempatnya lebih panas lagi... Bawahnya itu disiram. Makanya... Berarti sampai basah banget. Jadi kan uapnya... Dingin. Nah ini tapi... Ini sudah lumayan bagus sebenernya. Ini kan... Nanti... Mungkin saya tutup lagi pake plastik. Mungkin seginilah. Atas juga nanti saya tutup. Jadi... Biar gak terlalu panas. Ini juga kalo hujan satu maleman pun itu... Airnya lah ada yang masuk. Ketampu ya? Ketampu ya? Ininya... Basah. Jamur terlalu basah. Risiko apa? Ya kalo dijual langsung pagi... Langsung ke konsumen gak masalah. Kalo misalnya. Tapi kan... Nek... Masih melalui distributor. Oh cepet ini. Terdegang terus dinyangkan... Lonyet gitu loh. Enggak maksudnya... Dari segininya bakloknya aman pak. Baklok aman. Tapi jamurnya kan kalo terlalu basah kan... Harus dipetik ya? Gampang remuk gitu loh. Oh iya iya. Ketahanan. Ketika gitu loh. Tapi pancin... Ora... Orang serempak gitu ya pak nenek. Maksudnya ini nongol lagi. Nongol jadi... Mungkin jamur itu... Kan gak setiap... Lok muncul bersamaan. Makanya harus kalo bisa... Ya lebih banyak lebih bagus. Biar hariannya... Stabil istilahnya. Lebih stabil lah. Wah ini... Lagi sih harus dipanen nih. Contoh. Harus dijabut. Nah ini... Ini kan yang sudah dijabut. Pokoknya kalo... Eh... Udah sekali panen. Ini udah bukaan kayak gini. Kalo punya aku. Ini udah bukaan kayak gini. Jadi... Saya pagi... Seumpama kok ini keluar. Ini udah keluar nih contohnya nih. Saya cabut. Terus ini saya lepas sekalian. Nanti saya potong. Oh... Berarti cincinnya itu sementara toh. Sementara. Sampai sekali panen. Sekali panen. Kalo saya seperti itu. Gak tau kalo... Tempat lain. Karena saya pemula sih. Kali steam jadi semua. Terus... Ini pas pembatan terakhir. Kebetulan... Jumlahnya cuma 100. Nah saya pikir... Ini kan lebih dikit. Yaudah. Jangan sampai gasnya habis gitu aja. Biar sisa. Biar bisa dimanfaatkan yang lainnya. Malah kayak gini. Jadinya. Jadi... Jadi... Jangan coba-coba. Selisih paling cuma sedikit. Tapi malah... Jadi kayak gini. Lomponya. Tapok ya. Hahaha. Tapi alhamdulillah yang lainnya. Cuma satu... Proses. Yang plotter... Yang bawah mungkin. Plotter terakhir aja ya. Ini kan barengnya sama ini. Yang ini. Ini bareng sama yang ini. Yang gagal itu yang atas apa? Yang bawah malah. Kemungkinan kok yang atas kayaknya. Ini kan jadi. Jadi... Ini kan jadi. Padahal bareng. Mungkinan yang atas kurang matang atau gimana. Oh iya. Iya bisa jadi sih. Ini bibitnya. Karena saya pemula. Saya juga masih beli di tempat orang lain. Piro bisa mulai. Pertulan harganya 4500. 4500. Bahan 4500. Kalau kesana bapak botol. Masih dapat kembalian. Per botol. 500 rupiah. Oh iya. Untuk. Pemula seperti saya. Yang modalnya pas-pasan kan. 500 rupiah. Lagi saya. Sebotol itu. Jadi berapa? Bisa buat. Berapa lok? Kalau sebenarnya. Dari si penjual. 40 bisa. Hah? Patang puluh semua lo? 40 lok bisa. Oh ini berarti baru ini. Belum dipakai. Belum dipakai. Bentar kan. Bentar. Bentar. Saya. Tunjukkan video. Proses. Inokulasi. Proses inokulasi. Proses inokulasi. Bahasa ingin. Saya sendiri. Untuk istilah-istilahnya. Saya masih gagap. Nah ini. Kalau saya sendiri. Karena saya pemula. Saya lebih hati-hati. Dan ini harganya juga murah. 4500. Mungkin. Di luar sana. Juga ada yang sampai 7000. Makanya saya cuma. Satu botol. Saya jadiin. 30 lok. Jadi bisa 40. Kalau saya jadiin. 30 lok aja lah. Paling. Dikit selisihnya. Seperti yang maksimal lah ya. 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 Berhati-hati lah. Kita pemula. Lebih hati-hati. Ini aja yang ceroboh. Kocok. Mantap. Mantap. Eh. Namun HP. Besok kok. Enggak aku kok. Lagi. Ngerebusnya di sini. Oh. Di talai ini ya. 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 Di talai ini. Anget cuy. Masih hanget cuy. Jadi aslinya ini. Ini. Ada atasnya. Ada dermagi. Tutupnya. Dermis sampai sini. Yang menutup. Pakai kompor mawar. Masih hanget cuy. Kalau. Masih hanget cuy. Pakai serbuk. Pakai serbuk. Pirang jam gitu. Oh. Orang gue. Jam itu. Taki rola. Ini 12 jam. Enggak. Kalau. Di tutorial-tutorial itu. 8 jam sampai 10 jam lah. Saya kan. Karena pemula. Tidak selesai tutorial. Satu tabung. Gas habis. Ya udah selesai. Ancer-ancar ini. Ini malam malah. Cuma mungkin 6 jam setengah Kadang kalo apinya enggak Agak besar gitu sampe Tapi ini Berarti 1 drum ini 1 tabung Oh 1 drum ini 1 tabung gas Ya pemula tapi alhamdulillah jadi Tapi gede-gede ini piro? Maksimal apa ini? Ya ini enggak maksimal sih ya Emang Orang dipol Ini habis digodol apa orang? Udah ini udah Udah direbus Wih anget cuy Nah ini Eh Karena itu baru diturunin Berarti kalau itu Iya Iya Biasanya di luar itu tadi Ngomong semuanya Alah yang dua teman sih Kalau yang Allahu Akbar Ini bisa pakai 2 drum gitu loh Oh Bentar Kauannya dilubangin Terus Tingkat Heee Gak masalah Bentar Ya masih adanya cuma 1 Ini 1 Tapi nih Udah ditutup Tutup pakai plastik 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 Orang Ini Oh tutup Simpel Buat Buatnya itu simpel Gak terlalu ribet Untungnya cuma ini Plastik Calahnya ini 2 Rapis 2 Dikaret Dikari pakai Karet Karet Wah Ini pakai karat Gini udah Simpel sebenarnya Gak terlalu Rumit Alhamdulillah jadi Ini kalau ngerebusnya kurang mateng Kayak gini teman-teman Poleng-poleng Albino Ini kurang mateng juga Atau Emang Ini kurang mateng Tapi bisa di mana Bisa mati jamur Bisa mati jamur Bisa mati jamur tapi Bisa maksimal Mas dia bisa diolah mana Pak Ya Raya 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 Ini Bayah panen Raya Apa yang bisa Magar mana Ya esok Sebenarnya ini Panen sekarang Gak apa-apa Tapi Bisa Magar mana Ya Masih 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 Tapi Ini Ciri-ciri Sengis Magar maksimal Kudu Dipet Tapi Tapi Aku Aku Nanggung Nah Ini setelah ini Kita mau Lihat proses Apa Jenangnya Inokulasi Atau Memasukkan Bibit Jamur Ini Kedalam Baklok Dengan alat Yang seperti ini Ya Ini bakloknya Ini bakloknya Ini kayak Tokar Harry Potter Tunggulah jamur Yuk Kita Apa prosesnya Kita Tunggu Masternya Dulu Bane Pakai Itu Bagel Bangunan Itu Yang buat Corcoran Itu Yang buat Cincin Itu Besi Delapan Ya Berarti Ya Besi Firo Yang Diam Plas Coy Naya Naya Bahasa Inggris Indonesia Ada apa Jang Karat Berkarat Ya Berkarat Jadi Harus Dabat Berarti Steril Bukit Kedus Terima 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 Biar Biar Naitu Biar Buat sendiri Itu Cincin yang Buat Cor Bangunan Itu Diluruskan Terus Ini Buat Seperti Ini Oke Oke Kembali katanya untuk sterilisasi sih kalau saya enggak tahu ini apalah garam pakai kompor saya panaskan pakai kompor gini aja enggak tahu ini bener-bener efektif tapi Alhamdulillah selamanya jadi sterilisasi nya kayak gini ya udah gini aja alkohol kena beralkohol enggak boleh enggak sampai merah gitu enggak enggak lama-an sampai merah sejauh bibit F1-nya jauh merah nah ini lagi ya tak bantu cahaya guys ini prosesnya jadi ini proses pembulian bibit atau inokulasi iya gitu seperti itu ya prosesnya simpel kalau saya tadi ini cuma saya bersih pakai amplas terus saya panaskan pakai kompor mudah karena kembali lagi saya enggak punya alkohol atau spritus atau apa memang ya pakai kompor kan jeklek langsung sip panaskan gitu aja kembali lagi kalau model berarti jadi ini baklok yang udah direbuskan ya ini yang udah dingin steam udah agak dingin ini juga dingin termasuk jadi nunggu kan abis dipanasin pakai kompor nunggu dingin terus baru dikasih caranya seperti ini ini bibitnya F2 kayaknya namanya F2 atau F1 kalau mau nunggu F2 yang udah dikawal terus dipindah sinang ya F1 lah ini kayaknya namanya F2 masih pemula jadi istilah-istilahnya masih F2 yang gak tau buat yang gak tau F1 itu artinya generasi pertama ya oh generasi pertama ya ini F2 generasi kedua ini cincinnya ini tutupnya harga berapa waktu? ini kalau yang ini kalau gak salah itu 1 kilo 34 ribu yang ini 1 kilo 32 ribu jadi 1 kilo isinya hampir 500an lebih 500 lebih yang murah yang ini 500 lebih yang ini sekitar 450an lebih besar ini murah ya? berat otomatis daripada pakai pralon ribet ya? iya ribet jadi ini beli juga gak sekali pakai kan? bisa oh itu yang habis dipakai bisa dipakai lagi enggak? iya kan bisa kan yang nanti kan tak potong itu lho potong terus nanti kan dijoje lagi dipakai lagi bisa lagi ini sebenarnya kalau nanti ini belum gak teri daripada pakai pralon ya? kalau ini saya tuh pas ngerebus ininya locknya saya masukin di tong juga saya plastikin saya masukin di tong jadi kena wapnya jadi mungkin harus steril ikut steril lah anggap aja steril anggap aja sebenarnya ya mudah-mudahan tapi berhasil kan? yang penting kan intinya berhasil itu jadi yang penting yakin yang penting yang penting yakin oke saya ingin ini proses pendidikan seperti ini oke saya tutupnya jadi bagi ruang tangan kembali dari tanah tempatnya gak ada yang harus tanda lurus gedap udara lah atau apa karena saya lihat di situ tanpa masker dan pas sarung tangan bismillah aja jadi buat nyarian cara profesional ada kalau ini seadanya seadanya iya kita lihat ya maksudnya kalau misalnya pak apa cara yang biasa-biasa aja bisa kok dibuang itu ujungnya itu yang paling atas ini apa bang? ini kan yang paling atas kan bukan serbu ini ini yang paling atas ini ini klamide apa ini? apa ini? apa ini? ya kulitnya lah yang paling dua dua oh iya itu dalamnya kartun oh krejen gak kelihatan krejen oh krejen juga ini yang bahan dari krejen krejen itu juga ada campuran aja gue kode kok lembut harus halus semakin halus kan semakin ini kalau cara saya yang masih pembuah seperti ini ditaburin saya sendok kok kurang lebih ya kira-kira saya kira-kira cuma ya ya kalau saya kan saya jadiin 30 kita kira-kira kira-kira kalau saya segini hmm diratain oh gak ditusuk ke dalam itu gak ya gak usahin bisa lihat nih aku dekat ya mungkin saya pernah lihat di youtube kan ada yang cuma disini aja itu ada tapi kalau saya emang diratain jadi kan kalau sudah merata sampai tepi-tepi kan lebih cepat ke bawahnya kalau menurut saya seperti itu jadi caranya banyak banyak jalan menuju ke rumah yang penting hasilnya alhamdulillah sih jadi cara nutupnya nih set 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 ini agar semuanya kan tidak apapun itu yang penting kenceng bukan rapat yang penting kenceng Pembudidaya berarti bisa makan Saya kira ini buat kebutuhan lain tuh Buatnya pirogi Tapi ini dulu bikinnya pake pralon Dulu masih pake pralon 7 tahun yang lalu Belum seperti sekarang Ini yang ada dipitnya ada putih-putihnya tuh Kayak tempe sih Kalau tempe kan ditebar Ya Iya Santai Puas Mendekat ah biar viewer ku Puas Hmm Oromanya pun wangi ya Ya kalau jagung kuduk Ya kan Ya kan Ya Ya mungkin kalau lebih hati-hati lagi mungkin Lebih bagus Lebih bagus Cusi tangan Cusi tangan pakai Sanitizer mungkin Keterbatasan Perlengkapan lah Harus beli-beli kan juga Ya modal terbatas Yang ambilnya seperti ini Tapi suatu saat Pengennya gitu ya mas ya Iya Ketawa dia Jadi buat pemula nanti kalau mau bikin Gak banyak alasan ya Udah lah 0,4 0,5 Api mana ya Kalau 0,5 itu Ketebaran Jadi Lebih ke Kuat Lebih ekonomis Yang 0,4 sih 0,3 gak apa-apa Yang penting ada-ada jangan sampai pecah gitu Kan semakin tipis kan Berarti semakin banyak isinya kalau satu film Oh iya Oh iya Tapi nih dari segi Keamanannya Lebih tebal lebih bagus Iya Cuma Kalau saya sih Kalau saya sih Cepat panas lagi Cepat panas lagi Ini udah hampir selesai Teman-teman Satu botol Diti berapa gue? 30 30 lah Sekitarnya Sudah bisa sampai 40 sih Estimasinya Estimasi dari si penjual bibitnya tuh Satu botol untuk 40 Tapi Karena masih baru ya Kita Antisipasi Enggak Jadi Satu botol dibikin untuk Untuk 30 Gak loh Gak tau ya Nanti bisa berhasil atau enggak Kalau ada kesempatan Saya pasti ke sini lagi Oke Oke Tidak 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 Yuk Sekarang kita Lanjut Aktivitas Tolong Ditotor ya? Tidak Terakhir Di Tidak Masti Matutnya Ditota Tidak Terlalu Tidak